Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Umsu memiliki kepengurusan baru untuk masa amaliyah 2020-2021. Mereka adalah Fadlin Fajri Tanjung sebagai Ketua, Aidil Azhar Faisal sebagai Sekretaris, dan Yati Pratewi Asiwuan sebagai Bendahara. Pelantikan yang berlangsung di gedung LPMP dihadiri Dekan FIU Umsu Muhammad Korib, Dekan 1 dan 3 Zeylani dan Munawir Pasaribu, dan Pimpinan Cabang IMM Kota Medan. Ruangan yang dinominasi dengan Jas Merah IMM memberikan gambaran optimisme akan keberhasilan sebuah proses kaderisasi yang menjadi kunci estafeta kepemimpinan persyarikatan ke depan. Dekan Fakultas Agama Islam Muhammad Korib yang juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara memberikan motivasi dan suntikan energi positif kepada kader-kader IMM Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan lain, Wakil Dekan 3 FIU Umsu Munawir Pasaribu kepada jurnalis TVMU Masnal Rifai menyampaikan tahniah atas berlangsungnya pelantikan. Munawir meminta kepada pengurus yang baru dilantik untuk dapat segera merealisasikan program kerja yang sudah diputuskan. Pembangunan telah telah dilaksanakan pelantikan PKI IMM FIU Umsu PRLD 2020-2021 dilaksanakan di EP-MP Sumatera Utara. Kami dari Fakultas Agama Islam mengucapkan selamat kepada adik-adik PKI IMM Fakultas Agama Islam setelah dilantik dan bekerjalah sesuai dengan proporsi dan selalu berkoordinasi dengan fakultat dan universitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu Ketua PKI IMM FIU Umsu terpilih Fadlin Fajri Tanjung mengatakan program kadar menjadi salah satu fokus pengurus baru. Untuk itu PKI IMM FIU akan menggelar Darul Arkom Dasar untuk mencetak kadar-kedar persyarikatan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, disini kami dari PKI IMM FIU Umsu akan mengadakan pelatikan dan insyaallah program pengumulan kami yang terdekat khususnya Fakultas Agama Islam Universitas Pemuda Sumatera Utara yaitu kegiatan Darul Arkom Dasar. Kegiatan ini yaitu mengajak dan juga melahirkan generasi kader yang menjadi tampu pimpinan bagi IMM FIU Umsu ke depannya. dan tak hanya itu program pengumulan kami salah satunya yaitu digitalisasi dakwah. Apa itu digitalisasi dakwah itu? Kami memanfaatkan media sosial seperti Youtube, Instagram, dan sebagainya sebagai rana dakwah kami. Karena FIU ini adalah melahirkan generasi-negenerasi yang fokusnya di bidang dakwah. Terima kasih. Pelantikan PKI IMM FIU Umsu diharapkan menjadi bagian dari proses regenerasi untuk menjadikan PKI IMM FIU semakin maju, aktif, kritis, inovatif, dan kompetitif. Seiful Hadi Masnal Rifai memberitakan dari Medan Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih.